Saya mau mengawal pemilih ini dengan mengajak Anda sekalian bersama Santo Yohanes Rasul yang mengajak kita pada awal suratnya yang pertama yang tadi kita bacakan. Di situ Santo Yohanes mengatakan demikian, Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah dan kita memang sungguh anak-anak Allah. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk melihat, untuk menyaksikan betapa besar kasih Allah kepada kita, kepada gereja keuskupan Bogor ini. Mari Saudara-saudari buka mata, lihatlah, saksikan apa yang dilakukan oleh Allah. Saya mau mempersempit perhatian kita untuk melihat betapa Allah sedang berkarya di tengah kita. Pengalaman kita sekalian di keuskupan ini, dalam tahun 2020 ini, gereja keuskupan Bogor telah merelakan pergi ke rumah Bapak Abadi dan bergabung dengan para kudus di surga, tiga imam kita. Romo Agustinus Suyadno, Romo Gatot Boto Suputro, dan Romo Stefanus Maria Sumardio. Mereka mendahului kita sekalian untuk bergabung dengan para kudus di surga. Namun, Saudara-saudari, benarlah kesaksian Yohanes ini bahwa kasih karunia Tuhan itu berlimpah. Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kita. Sehingga dia bukan hanya menyebut kita anak-anak Allah, tapi dia memanggil, dia mengangkat dari antara kita orang-orang yang menjadi imam Tuhan. Dan orang-orang ini pada hari ini jumlahnya juga tiga orang. Ada diakon Anggi, diakon Gali, dan diakon Joko. Kita ingat pepatah, patah tumbuh hilang seribu, mati satu, tumbuh seribu. Tapi di sini boleh kita katakan, patah tumbuh hilang tiga, mati satu, tumbuh tiga juga. Artinya, Allah berkarya pun dalam situasi yang sulit. Benarlah yang disaksikan oleh Santo Yohanes. dan bagi saya, ini juga suatu pengalaman bahwa Allah itu terus-menerus melakukan karyanya di tengah-tengah kehidupan kita. Hal yang kedua, Allah menunjukkan melalui perayaan orang kudus, semua orang kudus ini, Allah menunjukkan jalan kehidupan yang patut kita jalani. Hari ini, gereja mengajak kita untuk berbagi penglihatan Santo Yohanes yang ia alami dan ia lukiskan dalam bacaan pertama tadi. Dia mengatakan, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Pada hari raya, semua orang kudus ini dengan mata iman, kita mengkontemplasikan sejumlah besar saudara-saudara kita. Bukan hanya mereka yang kekudusannya diakui secara resmi oleh gereja, tetapi juga mereka yang jauh lebih banyak dalam segala kondisi, usia, ataupun suku yang berada di hadapan tahta dan di hadapan anak domba dan memakai jubah putih. Mereka adalah orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus itu? Orang-orang kudus itu adalah mereka yang selama di atas bumi ini, yang selama hidup di bumi ini telah menghayati sabda bahagia yang diwartakan Yesus. Dan Yesus sendiri adalah teladan tertinggi. Dan mereka sekarang menikmati hadiah yang telah disediakan bagi mereka. namun saudara-saudari kekudusan yang dimaksudkan dalam hidup menggereja bukanlah sesuatu yang luar biasa sekali. Kekudusan tidak lain adalah kehidupan Kristiani yang dihayati secara penuh yakni kita mempraktekan perintah utama Kristus kasih kepada Allah kasih kepada sesama manusia. Kita semua yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang kudus. bahkan ia sendiri memanggil semua orang untuk mencapai kekudusan. Dan itu bisa kita wujudkan, kita laksanakan melalui cara hidup kita masing-masing. Kita bisa menyaksikan bahwa orang kudus itu bukan monopoli orang-orang yang hidup religius atau hidup membiara tetapi yang disebut kudus itu itu mengena pada setiap panggilan hidup kita baik sebagai bapak keluarga ibu keluarga orang awam semua mempunyai kemungkinan untuk mencapai kekudusan. Tinggal kita berjuang sungguh-sungguh dalam hidup ini agar kita melaksanakan kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Saudara-saudari umat yang saya kasihi tiga diakon yang ada di hadapan kita ini akan ditabiskan menjadi imam. Panggilan menjadi imam adalah salah satu jalan untuk mencapai kekudusan. imam agung kita Yesus Kristus memilih beberapa orang diantara orang-orang yang dipanggilnya untuk menjalankan secara terbuka dalam namanya dan atas nama umat manusia jabatan imam dalam gereja. Maka seperti Kristus yang diutus oleh Bapak kemudian ia mengutus para rasul ke dunia supaya melalui mereka dan penerus mereka para uskup ia dapat terus menjalankan perannya sebagai guru imam dan gembala. Imam sungguh-sungguh rekan kerja para uskup dengan siapa mereka disatukan dalam tugas imamat dan dengan siapa mereka dipanggil untuk melayani umat Allah. Saudara-saudari terkasih dengan mengambil rupa Kristus sang imam agung yang kekal dan disatukan dengan imamat para kudus para uskup diakon Yohanes Anggi diakon Petrus Sunusmo diakon Franciscus Joko akan dikonsekrasikan sebagai imam-imam suci perjanjian baru. Untuk apa? untuk memberitakan Injil untuk menggembalakan umat dan untuk merayakan liturgi kudus sebagai persembahan kepada Tuhan. Maka peran Kristus sebagai imam nabi dan raja dipercayakan kepada tiga diakon yang akan ditabiskan menjadi imam ini melalui pengurapan dan konsekrasi diri mereka dalam sakramen imamat ini. Sebagai nabi diharapkan bahwa para diakon yang menjadi imam ini menyampaikan ajaran Tuhan seperti para nabi dalam perjanjian dalam tradisi perjanjian lama. mereka mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya. Maka para diakon dalam tugasnya nanti sebagai imam pertama-tama dia bertugas untuk menyampaikan ajaran Tuhan. Imam bertugas untuk mengajarkan umatnya tentang kebaikan Tuhan. maka hal mengajarkan iman, hal mengajarkan kebenaran, hal mengajarkan kebaikan Tuhan menjadi hal yang menjadi prioritas bagi seorang imam. Maka bagi para diakon yang akan ditabiskan menjadi imam ini, hendaklah tugas ini diingat sungguh-sungguh dan kemudian dilaksanakan. Sebagai Raja, Anda diangkat melalui tabisan ini untuk menjadi pemimpin, Raja yang membimbing dan mengarahkan umat dalam semangat Kristus, memimpin dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. selama masa pendampingan mereka, khususnya hari-hari terakhir, minggu-minggu terakhir, saya selalu mengingatkan mereka bahwa imam itu adalah pemimpin, bukan penguasa. Sebagai pemimpin yang mengikuti semangat Kristus, dia harus memberi teladan, harus siap mengorbankan diri, memimpin dengan tulus, siap melakukan karya bimbingan, karya tuntunan kepada umat yang adalah umat Tuhan sendiri. Memimpin, bukan menguasai. kita kadang-kadang digoda oleh egoisme kita para imam hingga kadang-kadang kita menjadi penguasa. Tapi di sini hendak diingatkan kembali dalam peristiwa tabisan ini agar sebagai pemimpin kita menjalankan tugas membimbing itu dalam semangat kerendahan hati. Paus Franciscus mengajak kita para imam ini untuk menciptakan revolusi kelemah lembutan, kebaikan dalam membimbing umat. Kita membimbing umat dalam semangat mengampuni. Kita berusaha melalui karya pelanayanan kita membawa kesembuhan batin umat kita. Jangan kita menciptakan luka-luka batin yang baru karena kekasaran sikap kita ataupun kata-kata kita sebagai imam yang dipandang oleh umat kita Anda adalah pemimpin dan berilah teladan sebagai pemimpin. Saya menyampaikan hal ini karena kadang-kadang kita dalam pelaksanaan tugas kita sebagai imam sebagai pemimpin kita tampaknya lebih banyak menjadi penguasa ataupun juga tampaknya kita hanya menjalankan sesuatu sesuai dengan suka-suka kita padahal kita adalah pelayan yang melayani umat kita pada saat apapun hal ketiga yang juga diingatkan oleh Yesus dan dipercayakan oleh Yesus untuk kita para imam ialah tugas menguduskan melalui perayaan sakramen-sakramen terutama ekaristi melalui sakramen-sakramen itu pelayanan sakramen itu kita membangun perjumpaan-perjumpaan yang meneguhkan kunjungan-kunjungan pastoral seorang imam menguduskan umatnya melalui perayan-perayan perayan ekaristi doa-doa ofisi harian doa atas nama seluruh gereja memang di masa pandemik ini hal ini menjadi pertanyaan bagi kita tetapi saya kira masa pandemik ini tidak membuat kita mengabaikan pelayanan sakramen apalagi sakramen ekaristi memang kita diminta untuk jangan mengadakan perkumpulan banyak orang tapi tidak dilarang untuk mengadakan perkumpulan sedikit orang dengan menjaga social distancing maka perayan ekaristi dalam masa pandemik ini harus kita jalankan seperti itu jangan sama sekali tidak ada itu tugas imam menguduskan apalagi kita meyakini bahwa sakramen ekaristi adalah punca dan sumber kehidupan rohani kita umat kita jangan sampai karena kita takut sementara umat kita berjuang di tengah masyarakat berjuang untuk mencari kehidupan lalu kita tidak menyediakan kekuatan rohani hanya karena kita takut berkumpul banyak orang ya berkumpullah sedikit orang seperti yang kita buat hari ini jangan sampai hari-hari tidak ada perayaan sama sekali dan saya kira disinilah apa artinya kita menghayati hidup ekaristi kita juga dalam situasi-situasi yang sulit namun karena kita meyakini bahwa kekuatan hidup kita hidup umat kita itu bukan hanya pada kekuatan berupa pekerjaan pekerjaan untuk mendapat makan jasmani tetapi yang utama ialah kekuatan rohani dan kita meyakini kekuatan rohani itu bagi kita diperoleh melalui sakramen ekaristi tentu juga melalui relasi pribadi kita dengan Tuhan nah saudara dan saudari tugas sebagai imam yang merayakan sakramen sakramen ini itu menjadi kekasan bagi kita bahkan keistimewaan kita para diakon ini belajar secara khusus tentang cara hidup Santo Yohanes Vianney dari ARS dan mereka belajar dari Santo Yohanes Maria Vianney yang mengatakan bahwa malaikat pun Bunda Maria pun tidak bisa mengadakan ekaristi kecuali imam-imam yang ditabiskan itu maka saudara-saudari sadarlah akan martabat khususnya kita para imam agar kita memberi pelayanan ini nah saudara dan saudari ada hari ini khususnya kepada tiga diakon ini yang akan ditabiskan saya minta kalian dalam nama Kristus dan gereja jangan pernah lelah mengajarkan kebaikan Allah jangan pernah lelah mengajarkan pengampunan menyengajarkan kerendahan hati hari ini saya meminta kalian dalam nama Kristus dan gereja jangan takut memimpin domba-domba Tuhan dan domba-domba keuskupan ini jangan kita hanya mencari nyaman sendiri dan takut kalau kita takut masih ada imam lain yang bisa membantu untuk melayani umat imam harus siap berkorban bagi domba-dombanya seperti Kristus hari ini saya minta kalian untuk tidak jemuh-jemuh merayakan Ekaristi sebagai santapan rohani bagi kita para imam bagi umat Allah jangan sampai karena tidak ada perayaan untuk umat lalu kita para imam juga tidak merayakan Ekaristi setiap hari bahkan dalam kelompok kita sendiri di komunitas-komunitas mungkin juga tidak dijalankan nah inilah kesempatan bagi kita membaharui cara hidup kita sebagai imam Tuhan agar karya pelayanan kita membawa umat kita membawa sesama kita untuk meyakini bahwa Tuhan Yesus lah penyelamat kita Tuhan memberkati terima kasih terima kasih terima kasih